Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke Jambi pada hari ini, 2 Maret 2022. Menparekraf dijadwalkan menghadiri kegiatan rumah kreatif Nekno di dapur Kito Jambi dan beberapa agenda pendamping lainnya. Di antaranya yakni Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Kota Jambi, Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif Indonesia di Aula Gria Mayang Rumah Dinas oleh Kota Jambi, kemudian sosialisasi Kepman Desa Kreatif Festival Kopi dan Pengukuhan Pengurus DPD Adki Provinsi Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Fitri Amalia yang akan melaporkannya. Terima kasih rekan Fitri. Hari ini merupakan hari pertama kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Jambi. Dan di sini Sandiaga Uno didampingi oleh staf khusus Menteri Bidang Akutabilitas, Pengawasan, dan Reformasi Birokrasi, Kris Nandi, Direktur Tata Kelola Destinasi, Indra Nituwa, serta Perwakilan Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Men para klub dijadulkan menghandiri kegiatan rumah kreatif Nekno di dapur Kito Jambi dan beberapa agenda pendamping lainnya. Dan baru saja untuk kegiatan di rumah kreatif Nekno di dapur Kito Jambi baru saja selesai. Dan untuk kegiatan selanjutnya, akan ada workshop peningkatan inovasi dan kewirasahan Kito Jambi di Aulagria Mayang, Rumah Dinas Wali Kito Jambi, Sosialisasi Kepmen Desa Kreatif Festival Kopi dan Pengurusan Pengurus DPD AKI Provinsi Jambi, bincang santai dengan pelaku para kraft Provinsi Jambi di Desa Pasir Panjang, Kota Jambi, dan makan malam bersama Gubernur Jambi. Dan kegiatan di rumah Nekno ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Anggota Komisi DPRD, Asosiasi Penghimpunan Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Perwakilan OJK, Bank Indonesia, dan Perbankan Jambi, Perwakilan dari Angkasa Pura Jambi, dan juga Pegiat dan Pelaku Ekonomi Kreatif Jambi. Di sini ada 70 Pegiat dan Pelaku Ekonomi Kreatif Jambi yang terlibat pada kegiatan hari ini. Dan untuk hari keduanya, pada hari kedua, Sandiaga Uno akan dijadwalkan untuk berkunjung ke Desa Wisata di Provinsi Jambi, Rekan Firda. Dan pada hari ini, Sandiaga Uno menyampaikan tahun ini merupakan tahun kebangkitan untuk UMKM kembali bangkit dan meningkatkan kembali perekonomian. Dan dia juga mengajak para UMKM untuk tetap semangat dalam meningkatkan perekonomian, baik itu di Jambi maupun di Indonesia sendiri, Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Jambi, Fitri Amali, atas kabarannya. Selamat datang. Destinasi ini ditetapkan, destinasi yang menjadi pusat wisata edukasi, produk-produk ekonomi kreatifnya seperti yang akan dikembangkan oleh Bunda Nekno ini akan tentunya meningkat konsepnya. Sehingga membuka peluang usaha dan bapak mengerja selera-selera. Demikian, ada pertanyaan tadi dari detik, silakan. Tadi saya padahal kelihatan kegiatan dikasih semua. Nanti saya minta Pak Bakri sama Pak Asah tadi untuk memborong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.